Pemirsa ksikritik terhadap pemerintah melalui mural atau cara melukis pada dinding atau tembok kini tak bisa lagi dilakukan. Pasalnya sejumlah mural di beberapa daerah yang mengandung kritikan dihapus oleh aparat. Harus diritik walaupun lewat sebuah karya, kan sebagai masyarakat yang berhata untuk bersuara mengkritik kita bisa dibungkang. Kalau dibungkang berarti kita tertindas. Untuk tuan juga puan, kelakuan kelucuan, melakukan pembatasan pergerakan cari cuan. Dari awal kasus omnibus sampai mural serius, ini bikin risik karena petinggi berambisius. Masih rawan dengan COVID-19 corona, naik level P2KM bikin berana. Lalu sinis lihat berita, ada turisnya Cina, diam endap sangat senyap lewat bandara. Bebas mereka masuk tanpa protes, giliran mudik dilarang keras oleh prokes. Eh biada bangsa sendiri dalam keluar sampai tembok berbicara lewat tangan para mural. Kami tak bisa sampaikan langsung ke dalam istana. Bertemu tatap mata, kasih info ke sang raja adu paduka. Lihatlah kami sengsara, kalau memang engkau tuli tapi ku yakin kau tak buta. Hei baginda, pandang kami. Kami anak bertiwi sedang bernyanyi. Dengarkan kami, oh ya lupa. Mana bisa, bapak itu kan tuli. Hei baginda, lihat kami. Kami murah tanah air negeri ini. Lukis tembok, salin isi hati. Tapi malah bapak jebloskan ke buyang. Tukang perintah masa kini banyak sekali buka peluang. Manfaatkan situasi ini untuk buka ruang. Bawa taturan sana sini pakai alasan berjuang. Otak licik babi jadi ide ngepet banyak uang. Rakyat benderita, masuk dalam berita. Demo gericuhan dah ditajuk dalam berita. Sementara penguasa pandai komentar di media. Tapi tak ada solusi yang ada hanya korupsi. Virus-virus corona bikin banyak yang sengsara. Namun penguasa asyik duduk di dalam istana. Jika ada aspirasi tak diterima. Walaupun semua sudah sampai dalam telinga. Tembok berbicara juga dinyatakan bersalah. Sampai dihapus itu melanggar hukum. Katanya seolah aturan dibuat untuk rakyat biasa. Dan tak berlaku untuk parah. Tukar perintah. Hei baginda, pandang kami. Kami anak bertiwi sedang bernyanyi. Dengarkan kami. Oh ya lupa. Mana bisa. Bapak itu kan tuli. Hei baginda. Lihat kami. Kami murah tanah air negeri ini. Lukis tembok. Salin isi hati. Tapi malah bapak jebloskan kebui. Sudahkah kau sarapan pagi ini. Juga ngobi pangku kaki. Setelan jas dan juga dasi. Tapi kami lagi sedih. Lagi-lagi hampir mati. Ini asli mesti kasih teguran untuk politisi. Farisi berbisi misi. Sukseskan setiap sisi permisi. Kuisi sedikit kisi-kisi. Dari suara hati rakyat yang kebungkam dengan polisi. Bagaimana apakah sudah puas atau kurang? Saat kami semua dimasukkan dalam jurang. Kalian dapat daging. Kami dapat tulang dasar manusia. Rakyat suka cek ke banyak uang. Mohon tolong bapak dengarkan. Kan sudah selalu kami sampaikan. Dan masih juga bapak diamkan. Kenapa kabinatang yang selama ini jadi pimpinan? Hei Baginda, pandang kami. Kami anak kuertiwi sedang bernyanyi. Dengarkan kami. Oh ya lupa. Mana bisa. Bapak itu kan tuli. Hei Baginda, lihat kami. Kami murah tanah air negeri ini. Lukis tembok, salin isi hati. Tapi malah bapak jebloskan kebuih. Hei Baginda, pandang kami. Kami anak kuertiwi sedang bernyanyi. Dengarkan kami. Oh ya lupa. Mana bisa. Bapak itu kan tuli. Hei Baginda, lihat kami. Kami murah tanah air negeri ini. Lukis tembok, salin isi hati. Tapi malah bapak jebloskan kebuih. Kami murah tanah air negeri ini. selamat menikmati